Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menanam pohon abu yang mana pohon abu saya ini ditanam sekitar dua tahun setengah kebelakang dan lahalnya pun ini dulunya bekas sawah karena tidak kebagian air maka saya coba tanam pohon abu tapi ya Alhamdulillah pada kesempatan ini pohon abu sudah mencapai ketinggian kira-kira lebih dari 10 meter dan diameternya pun diperkirakan sudah ada yang 50 cm sampai 60 cm pohon abu yang saya tanam ini ditumpang serikan dengan pohon pisang dan pohon kapolaga yang mana pohon kapolaga dan pohon pisang yang bertujuan untuk penghasilan jangka pendek dan jangka panjangnya yaitu kita mengandalkan dari pohon alba tersebut semoga dari hasil terpasar ini dapat menghasilkan atau menjadikan penghasilan tambahan dalam pertanian ini pohon alba yang saya tanam sudah cukup besar dan berpariatif ketinggiannya dan besarnya pun dikarenakan si kondisi pohon pun akan berbeda dari pohon yang lainnya tapi kebanyakan di sini sudah mencapai diameter yang ya cukup lumayan dibandingkan dengan dengan pohon-pohon yang lainnya dan ketinggiannya pun sudah dianggap sudah maksimal tapi bila mana di biarkan tumbuh lebih lama maka si pohon alba tersebut akan semakin besar dan semakin tinggi bila semakin besar dan semakin tinggi harganya pun ya tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan alba yang usianya lebih mudah atau diameternya masih kecil dan ketinggiannya belum optimal maka untuk itu saya terikatakan untuk penamahan pohon alba tersebut saya jadikan sebagai tanaman jangka panjangnya dan jangka pendeknya saya mengandalkan dari buah kapwa dan buah pisang yang mana buah pisangnya pun sudah mulai keluar udah pada keluar pisangnya pun udah mulai banyak yang berbuah ini kebun yang ke sana pun masih bersatu dengan yang saya tanam karena ini masih puncak rumput kebawahnya belum disiangi menggunakan mesin rumput ataupun pesticida saya jadi ngambil fotonya dari atasnya yang eh lahannya masih bersih nggak banyak rumputnya belum sempat untuk disiangi ini pun sebetulnya eh rumput-rumput rumput tersebut harus disiangi karena dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam termasuk dapat mengganggu yaitu rumput jenis gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan karena karena pupuk-pupuk ataupun sari makanan yang diberikan untuk tanaman yang kita tanam akan terserap oleh rumput tersebut harus kita jangi juga jangi juga supaya pertumbuhan tanaman yang kita tanam lebih cepat tubuhnya dan dapat menghasilkan yang hasil yang optimal dan semaksimal mungkin hasilnya ini kebawah pun sudah mulai kelihatan tumbuh tinggi si pohonnya sudah mencapai di atas sepuluh meteran rata-rata dengan diameter rata-rata 30 yang masih kecil sampai 60 cm untuk diameternya maka untuk itu bagi rekan-rekan silahkan menanam pohon alba di lahan yang dimiliki sebagai tanaman jangka panjang yang bisa dijadikan tabungan atau investasi di masa depan dan harganya pun di pasaran cukup bagus sebab pohon alba banyak diminati dan digunakan untuk berbagai macam bahan bangunan bisa digunakan untuk bahan bangunan bisa juga dijadikan bahan dasar mebel biasanya untuk kaki kakinya ataupun bagian-bagian yang tertutupi oleh mebel tersebut tapi saya banyak digunakan untuk pembuatan rumah menggunakan pohon alba Alhamdulillah sampai saat ini 2 tahun setengah pohon alba yang saya tanam sudah dianggap bagus pertumbuhannya sebab dari awal sampai sekarang masih dilakukan perawatan yaitu dengan cara penyiangan rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman alba tersebut terima kasih terima kasih rekan-rekan semua yang telah menyaksikan dan setia terus di channel saya ini terima kasih yang sebesar-besarnya semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi saya sendiri dalam mengembangkan channel tentang pengalaman bertani semoga kita selalu diberi kesehatan umur panjang keselamatan dan diberikan rezeki yang melimpah dimudahkan segala urusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan telah menyaksikan video saya jangan bosan-bosan untuk melihat channel baru ataupun video yang saya upload ke depannya sekian dan terima kasih pengalaman yang saya bagikan semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat rekan-rekan semua wabilahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dunia pertanian dan sampai jumpa selamat menikmati